Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys welcome back my YouTube channel kembali lagi di channel happy permana guys Oke jadi di video kali ini gua bakal buat tutorial cara unlock mesin w16 atau 1695 HP ya di triple turbo ya kan untuk di video sebelumnya itu gua buat pun up di triple turbo sekarang gua buat 1695 HP di triple turbo guys jadi untuk caranya agak sedikit berbeda juga dengan cara buat tune up ya agar teman-teman bisa jadi permanen ketika nanti reload dari GG atau dari game car parkingnya ya kita buat permanen guys gua disini mau lihatin dulu untuk versinya gua pakai versi 4814 ini versi Ori bawaan Playstore bukan versi mood atau versi beta ya sambil gua menunggu update-an yang terbaru guys Oke kita disini lihat lihatin dulu untuk mobil ini ya gua contohin di mobil WS 13 sorry di mobil S13 ya gua contohin tentunya di mobil-mobil lain itu bisa guys ya di sini teman-teman eh beli dulu aja mesinnya ya mesinnya contohnya gua beli mesin yang di V12 ya di V12 ini ya kita beli ya kita beli aja dulu semuanya guys mesinnya guys tentunya nanti akan berbeda ya kalau misalnya teman-teman di mobil yang lain kalau misalnya teman-teman bisa contohnya di mobil Smart Fortu Smart Fortu itu kalau nggak salah mentok di mesin ini ya nanti tentunya ini akan berbeda di dalam kurungnya guys nanti teman-teman bisa edit aja yang didalam kurungnya ya gua contohin gini guys ya ini miss triple turbo kita set langsung ya ini ya Oke kita beli aja dulu semuanya ya kita beli fast gearbox juga terus ini juga ini juga terus egghouse nya yang ini kita beli nah perhatikan disini temen-temen ya gua kasih tahu dulu nih untuk mesin V12 itu kalau kita beli semuanya hasilnya akan menjadi HP 925 HP dan dalam kurungnya 7000 ya tursinya juga 3500 Nah kalau misalnya temen-temen eh di Smart Fortu itu kan mentok di mesin V845 ya kalau nggak salah ya kalau di V845 itu itu untuk dalam kurungnya akan berbeda guys nanti temen-temen edit ubah ya atau kita ubah ya keubah menjadi 7000 guys jadi mentokin di 7000 terus ketuknya juga di mentokin 3500 ya untuk mesin W16 ya Oke seperti itu itu ya perbedaannya guys ya karena disini untuk mesin V12 itu udah 7000 dan tursinya udah 3500 jadi kita enggak perlu enggak perlu rubah lagi guys ya enggak perlu kita rubah yang didalam kurung ini ya yang 7000 sama 3500 itu kita enggak perlu kita rubah yang perlu kita rubah itu hanya HP dan tursinya saja ya jadi seperti itu ya kecuali teman-teman mesinnya di V84.5 itu wajib kita rubah semuanya ya baik dari HP dalam kurungnya juga kita rubah tursinya juga kita rubah terus dalam kurung tursinya juga kita rubah ya seperti itu ya kalau udah 7000 3500 ini enggak perlu kita rubah guys ya kita hanya rubah yang HP dan tursinya saja seperti itu Oke sekarang kita akan buat eh 925 HP ini dan tursi ini kita buat menjadi 1695 HP atau setara dengan mesin W16 tapi kita disini gunain juga triple turbo ini guys nah ya triple turbo ini ya oke ini turbonya udah yes ya kita disini langsung aja buka GG nya guys kita buka jadi secara ini agak sedikit berbeda dengan cara kita buat tune-up di video gua yang sebelumnya ya caranya agak sedikit berbeda jadi buat teman-teman jangan diskip komisar diskip pasti akan ada yang salah guys ya pasti akan enggak permanennya kita disini akan buat permanennya seperti ini ya kita ke disini kita pilih proses game car parking untuk pilihan rentang memorinya kita disini pilih aja yang anonymous ya Nah ini ya checklist aja satu satu yang anonymous guys yang lainnya enggak perlu kita ceklis Oke jika sudah kita simpan sekarang kita akan ubah ya ubah untuk HP nya dulu guys kita akan ubah HP yang ininya itu lu ya yang 925 HP ya kita ubah kita klik pencarian kita masukkan nilai pencariannya itu HP sesuaikan dengan HP nya guys ya 925 ya Oke di mesin V12 kita klik pencarian baru disini Nah untuk pilihan jenis data disini teman-teman bisa pilih flood Oke ini pilih flood ya tapi aja flood kita tunggu untuk prosesnya sampai benar-benar kebaca oke ini udah kebaca ya untuk sistemnya udah kebaca ya untuk nilai pencariannya sudah kebaca di 925 HP kalau udah kebaca teman-teman bisa langsung aja edit editnya disini ya untuk tempat editnya kita edit disini menjadi 1695 HP ya untuk mesin W16 ya seperti ini kita klik ya di sini atau teman-teman bisa kita klik yes ya Oke ini udah ya udah kita edit ya untuk 925 HP nya sekarang akan kita edit juga untuk tursi yang 1804 ini ya kita akan ubah juga 1804 ini kita masukkan nilai dulu pencariannya ya kita masukkan nilai pencarian sesuai dengan tursinya Oke kita klik pencarian baru kita tunggu prosesnya Oke untuk prosesnya sudah kebaca ya otomatis akan kebaca guys untuk nilai pencariannya langsung aja kita edit editnya disini kita edit kita edit menjadi 2254 Oke untuk mesin W16 ya kita klik ya Oke ini udah ya sekarang teman-teman jika sudah HP dan tursinya itu udah kita edit ya kita teman-teman bisa klik yang triple turbo ini teman-teman bisa klik yang triple turbo ini ya kita klik aja triple turbo nya guys kita klik disini nah ini perhatikan disini untuk HP dan tursinya udah berubah sesuai yang kita ubah tadi di GG ya nah kalau udah kerubah seperti ini kita langsung aja klik set ya jadi beda ya dengan versi tune up ya kalau versi tune up itu kita jangan klik set kalau klik set pasti akan ke reset tapi kalau untuk versi 1695 kita wajib klik set ya wajib klik set agar secara permanen ya sekarang kita klik set klik set dan otomatis akan masih sama seperti tadi ya 1695 dan untuk turbo nya masih kebawah ya seperti ini ya tuh ya Oke jika sudah teman-teman bisa logout dari GG nya logout aja dari GG nya guys kita ini buat permanen ya jadi secara beda dengan versi tune up kita sekarang reload dari GG game car parking nya kita reload aja dari game car parking nya Oke kita masukin ke masuk lagi ke paralel spacenya ya kita masuk lagi ke paralel spacenya jadi buat teman-teman step by step nya teman-teman bisa ikutin ya terus jangan lupa di like juga di subscribe juga guys biar gua semakin semangat Cok sekarang kita langsung masuk ke game car parking nya lagi jangan lupa di like di subscribe pokoknya jangan lupa di like di subscribe nanti gua bagi-bagi eh tutorial lagi guys ya biar gua semakin semangat Cok buat kontennya Cok kita lihat sekarang ketika kita reload dari game car parking dan kita udah logout dari GG apakah ini ke reset atau tidak ya untuk HP dan Tursi nya jadi seperti itu guys ya untuk caranya ya kita buat eh 1695 HP atau kita unlock W16 ya kita tunggu ini loading ya kita masuk nih sekarang kita lihat ya kita lihat apakah ini ke reset atau atau tidak setelah kita reload kita pergi ke car upgrade sekarang dan prasip tatikan disini dan hasilnya itu masih sama ya tuh masih sama ya 1695 HP dan Tursi nya 2254 ininya 7000 dan ini 3500 masih sama seperti tadi untuk true turbonya masih simple sama di triple turbo ya tuh ya jadi untuk cara buat ke 1695 HP itu seperti itu atau unlock W16 ya sekarang kita akan coba ya dan disini juga enggak akan kelempar kemudian guys ya ini enggak akan kelempar kemudian ini masih tetap di server Ori nah tuh yang olahnya juga banyak guys kalau misalnya teman-teman kelempar ke server mod itu yang olahnya lebih sedikit dari server Ori guys ya seperti itu ya di sini gua mau main di sini dihackway gua contoh mau liatin aja ya kita mau liatin dan dihackway ya di sini ya di situ ya kita main secara online guys ya untuk cek mesinnya ini apakah jadi atau tidak Oke ini udah di dalam room ya guys ya nih udah di dalam room perhatikan di sini ya ini tuh ini kita main secara online guys kita cek dulu ya di sini ya Oke kita pindahkan ke N sekarang kita akan coba ya Apakah ini jadi atau tidak ya setelah kita edit nah tapi kan sini nah dengerin ya e-house nya turbo nya itu ada guys teman bisa dengerin aja Hai tak pisahin dulu guys suaranya nah nah jadi kebawah yang untuk turbo e-house nya juga kebawah guys dengan cara seperti ini yang ini pernah nanya oke oke nah e-house nya anjay oke kita kembali aja ke room ya kita lihat kita lihat ya perhatikan tuk HP dan trusinnya masih sama ya tuh ya guys ya oke mungkin kita aja guys ya video dari saya jangan lupa di like di subscribe ya di like di like di subscribe biar gua semakin semangat cok buat kontennya cok oke jangan lupa di like guys sampai ketemu di next video guys ya